Mirsa tersangka kasus gratifikasi yang adalah kepala kantor imigrasi Nusa Tenggara Barat tiba di gedung merah putih KPK Jakarta. Kurniadi diduga terkait kasus gratifikasi perpanjangan izin tinggal warga negara asing akibat OTT ini operasional kantor imigrasi terganggu. Dari 8 orang yang tertangkap tangan di NTB, 5 orang langsung diterbangkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dan tiba pada siang tadi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala kantor imigrasi Mataram ditangkap bersama 2 orang staf kantor imigrasi lainnya yaitu Kasi Wasdakim berinisial Y dan penyidik pegawai negeri sipil berinisial A pada Senin malam. Kelimanya akan diperiksa dalam waktu 24 jam ke depan dengan status terperiksa. Sementara itu pelayanan publik di kantor yang biasa melayani pembuatan paspor ini mendadak lengang setelah operasi tangkap tangan KPK mengingat bahwa Kepala Kantor Imigrasi Mataram Kurniadi ditangkap bersama sejumlah staf. Dalam kasus ini KPK telah menyita barang bukti uang ratusan juta rupiah dari tangan tersangka. Namun diperkirakan, kasus gratifikasi untuk perpanjangan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan kantor Kepala Imigrasi NTB ini mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!